Dibayar Rp150.000 per hari dengan menggunakan WhatsApp dan Telegram. Bahkan kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi hingga Rp2.000.000. Gimana caranya? Penasaran? Tonton videonya sampai selesai. Selamat datang di channel Dani Desain. Di channel ini kita akan berbagi informasi seputar cara menghasilkan uang secara online. Baik dari aplikasi penghasil uang, website penghasil uang, ide bisnis, atau ide konten Youtube dengan penghasilan yang besar. Dengan cara yang mudah dan simple serta metode yang masuk akal. Hasilnya juga realistis, hampir tidak dibutuhkan pengalaman, dan juga tanpa investment atau tanpa modal. Dan buat teman-teman di sini yang pengen mendapatkan informasi lainnya seputar cara menghasilkan uang secara online, bisa klik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, like, dan share video ini, agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan lebih banyak lagi yang terbantu dengan tutorial-tutorial yang ada di channel ini seputar cara menghasilkan uang secara online. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas ya cara mendapatkan Rp150.000 hingga Rp2.000.000 dengan menggunakan WhatsApp dan juga Telegram. Sebelumnya di sini saya mau disclaimer terlebih dahulu ya. Cara ini itu berdasarkan pengalaman pribadi saya, dan siapa tahu di antara kalian sudah pernah mengikuti cara ini, silakan ketik saja di kolom komentar. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas step-by-step cara menghasilkan uangnya, dan cara ini tentunya setiap orangnya pasti akan berbeda-beda. Nah di sini teman-teman, saya akan ngasih tahu dulu ya bukti pembayarannya. Di sini untuk satu tugasnya, setiap kali kalian selesai mengerjakan tugas akan dibayar Rp15.000.000. Dan saya sudah menyelesaikan 3 tugas, dan totalnya dapat Rp45.000.000. Ini hanya sehari. Dan kalau kita mengerjakan banyak tugas di sini, total sehari itu ada 10 tugas, maka kalian bisa mendapatkan Rp150.000.000 per hari. Ini baru mengerjakan tugas-tugas yang paling basic ya. Dan di sini belum mengerjakan tugas-tugas yang lain. Ini real notifikasi ya teman-teman, tanggal 6 Januari kemarin, jam 2 siang, kemudian jam 5 sore ya. Jadi di sini akan saya jelaskan detail, jadi tolong teman-teman jangan skip videonya agar tidak salah paham, karena biasanya kebanyakan dari orang Indonesia itu tidak menonton videonya sampai selesai, jadi penjelasannya terpotong. Nah di sini teman-teman, saya akan jelaskan dari awal ya. Saya itu sempat membuat akun di Jobstreet pada awalnya kayak gitu. Di sini saya mencari pekerjaan part-time yang bisa dikerjakan secara online. Dan tentunya kalau kalian pernah membuat akun di Jobstreet, pasti kalian akan membuat profil kalian, kemudian pasti juga mencantumkan nomor HP kalian dan sebagainya agar nanti jika ada pekerjaan yang cocok sesuai dengan kriteria profil kita, maka kita pasti dihubungi by email atau by phone dari Jobstreet. Tapi biasanya by email ya seperti itu. Nah dan gak lama kemudian, ini ceritanya, ada nomor WhatsApp yang menghubungi saya. Di sini dia mengaku kalau ngedapetin nomor saya itu dari Jobstreet teman-teman. Nah di sini dia nge-WA duluan, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Cindy, saya menghubungi Anda dengan tujuan untuk menawarkan pekerjaan online. Saya mendapatkan nomor Anda dari database Jobstreet dan mungkin Anda sudah pernah melamar di sana. Bolehkah izinkan saya untuk menjelaskan pekerjaannya secara singkat? Nah di sini saya jawabkan, Waalaikumsalam. Baik. Nah di sini teman-teman dia menjelaskan kalau perusahaan dia adalah agensi digital yang bekerja terutama untuk mempromosikan aplikasi klien atau tugasnya nanti kita diminta untuk download aplikasi. Dan di sini untuk waktu kerjanya itu 1-3 jam per hari saja. Jam kerjanya juga fleksibel, Anda bisa bekerja online di waktu luang. Gaji harian itu Rp250.000 per harinya. Kemudian di sini bagi yang sudah bergabung selama 7 hari karyawan online-nya maka bisa mendapatkan bonus sebesar Rp1,5 juta. Dan ada training online-nya juga. Kemudian setiap harinya perlu masuk ke sistem kerja perusahaan untuk mendapatkan atau mengerjakan tugas-tugasnya. Dan di sini saya diminta untuk mengisi data kayak gini teman-teman. Kemudian saya isikan seperti nama, umur, domisili, pekerjaan, dan sebagainya. Dan tentunya ini bukan data asli ya. Ini data fake yang saya isikan. Kemudian selanjutnya jangan skip dulu videonya ya teman-teman. Nah setelah saya mengisikan semua data di sini saya diberikan pesan balasan kalau tugasnya nanti adalah mendownload aplikasi di App Store atau di Google Play Store setelah kita download, kita screenshot, kemudian kita kirimkan dan kita bisa mengklaim gaji. Satu aplikasi kita akan dibayar sebesar Rp15.000 dan ada 13 tugas per orang setiap harinya. Jadi di sini penghasilan lumayan ya kalau 13 tugas per hari dan satu tugasnya Rp15.000 jadi bisa mendapatkan sekitar Rp150.000 lebih bahkan Rp180.000-an. Nah kemudian selanjutnya di sini saya mendapatkan balasan chat selanjutnya saya diminta untuk task ke satu atau tugas yang pertama di sini tugasnya mendownload aplikasi Telegram nah kemudian di sini setelah didownload saya screenshot, kemudian setelah itu saya kirimkan ya jadi cara kerjanya hanya kayak gitu aja kita diminta download aplikasi setelah download kita diminta screenshot dan kita diminta untuk nge-share di sini setelah satu tugas selesai maka kita akan langsung dibayar dengan melengkapi biodata di bawah ini di sini saya diminta untuk menuliskan nama, usia, pekerjaan, nomor telepon dan juga username Instagram karena barusan sudah menginstall Instagram kemudian selanjutnya setelah saya mengisikan data-data yang dibutuhkan selanjutnya saya itu dikasih tahu nih teman-teman cara nge-claim bonus rewardnya jadi nanti setelah saya itu selesai mengajakan satu tugas maka saya akan mendapatkan kode klaim atau kode reward kayak gini yang itu harus saya kirimkan ke grup Telegram atau ke admin yang bagian mengurus pembayaran nah di sini kalian bisa lihat ya klaim gaji di bagian atas saya harus menuju ke Telegram itu setelah saya klik di bagian link Telegram itu teman-teman nah maka dari pihak resepsionisnya di sini akan mengirimkan data kayak gini yang harus saya isikan dan di sini saya itu sempat curiga ya apakah ini real atau tidak dan ini tergantung dari keberanian kita ya teman-teman karena ini pengalaman pribadi saya jadi saya hanya nge-share kayak gini aja kebetulan saya punya rekening yang kosong jadi saya masukkan rekening saya yang kosong kemudian berikutnya dari pihak adminnya yang ada di sini atau pihak resepsionis nah di sini itu menjelaskan tentang tata caranya atau cara kerjanya di sini teman-teman setelah saya membaca ya dalam waktu satu hari itu total ada 13 tugas yang harus kita kerjakan dan masing-masing tugas itu akan dikirimkan setiap jam kemudian gaji akan diproses setelah menyelesaikan setiap tugas karyawan baru nanti akan mendapatkan sedikit tugas dulu ya 3 atau sampai 5 kemudian nanti untuk nge-claim bonus rewardnya kita itu harus screenshot kalau kita sudah menyelesaikan tugas dari menginstall aplikasi kemudian kita share di group dan ini adalah jadwal tugasnya nah kebetulan waktu saya bergabung saya sudah dapat di tugas yang ketujuh di hari itu kemudian saya diminta untuk menginstall aplikasi ya ini ada tugas menginstall aplikasi yaitu menginstall aplikasi medium dan seterusnya jadi disini teman-teman kalau kalian mendapatkan SMS kayak gini misalnya ya terkadang itu tugasnya install aplikasi kayak gini kemudian terkadang kita diminta untuk mensubscribe sebuah channel youtube atau diminta like, komen di tiktok dan sebagainya itu jangan kalian abaikan karena biasanya itu berasal dari orang-orang yang kayak gini kita itu akan dibayar beneran ini pengalaman pribadi saya termasuk dari teman saya ya bahkan teman saya itu sudah dapat sampai 500 ribu itu dalam waktu satu minggu nah tapi ujung-ujungnya teman-teman kita itu akan diminta deposit ini biasanya berasal dari aplikasi Ponzi mereka itu akan minta kita deposit misalnya deposit 200 ribu nanti kita akan profit 60 ribu jadi kita bisa withdraw 260 ribu ini di ujung-ujungnya jadi setelah kita itu mengerjakan tugas-tugas seperti menginstall aplikasi kita itu beneran dibayar jadi itu hanya pancingan aja disini saya sempat nge-WA lagi ya ini hari ini saya nge-WA bukan nge-WA sih di bagian grup telegramnya nah apakah hari ini ada tugas nah pihak mereka itu bilang ada tugas setiap hari tapi syaratnya kita itu harus deposit dulu untuk mengerjakan tugas berikutnya jadi di awal itu terkadang kita dapat bayaran 15 ribu per tugas terkadang kita dapat bayaran 25 ribu bahkan 50 ribu itu teman saya pernah dapat yang tugasnya hanya like tiktok subscribe youtube dapat 50 ribu itu kalian claim aja kalau kalian punya saldo rekening yang kosong kalian bisa kirimkan aja ini saya tidak menganjurkan ya tapi kalau ada tugas kayak gini kan kita tinggal ambil aja rewardnya tapi gak perlu deposit tapi ternyata di grup telegram itu puluhan bahkan hampir ratusan orang itu tergiur yang seperti ini jadi saran saya kalau teman-teman dapat WA kayak gini ikutin aja dulu dilihat biasanya itu di awal-awal dia akan memberikan komisi kepada kita memang beneran membayar dan setelah itu kalau kita diminta deposit kita gak usah deposit jadi di awal ya kita lumayan loh saya disini itu dapat 45 ribu kemudian ada yang dapat 150 ribu ini biasanya tugas-tugas kayak gini itu munculnya bulanan di awal bulan atau di tengah bulan dan disini yang saya share itu berdasarkan pengalaman saya pribadi kalau misalnya kalian mendapatkan kayak gini itu tergantung dari keputusan kalian yang mau diikutin mau dicoba atau tidak yang penting kalau diminta deposit jangan mau kemudian disini biasanya cara-cara kayak gini itu bertahannya 2 bulanan ya kalau aplikasi ponisi kayak gini jadi gitu aja sih pengalaman saya ya kalau kalian dapat ya silahkan betul-betulnya ada di tangan kalian mau di potong atau tidak jadi menurut ini gitu aja ya semoga bermanfaat setiap beri saya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.